Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Assalamualaikum Waalaikumsalam Nah ini yang ada 75 orang teh Tapi yang menjawab cuma 2 orang Gimana nih teh sepi banget Iya mana pada gak on cam lagi On cam dulu dong teman-teman Biar rame Halo prinses Kayaknya salam sekali lagi boleh ya teh ya Biar kita sambil nunggu teman-teman on cam sama on me Kita salam sekali lagi gak apa-apa Boleh boleh sokang boleh Oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lumayan teh rame Lumayan ya Selamat datang teman-teman di DJFW 2021 Rame dong Kasih ini kayak reaction ya teh ya Atau di chat ya Apa di chat gitu ramein Oke next Karena Dimana-mana ya teh ya Sebelum kita mengawali suatu kegiatan Alangkah baiknya Kita buka Atau kita awali dengan Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing Biar kegiatan yang akan kita jalankan ini Selalu mendapat barokah ya Dari Tuhan yang Maha Esa Ya betul banget Oleh karena itu Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing Dimulai Nginin berdoa dicukupkan Nah Lim Kayaknya nih ya Sebelum kita masuk gitu Ke rangkaian acaranya Kayak kurang afdol gak sih Kalau kita gak kenalan Lim Kenalan teh Bukannya kita udah cukup terkenal ya DFKG Kayaknya gak butuh kenalan-kenalan gitu ya teh Ya udah banyak terpampang gitu ya Wajahnya gitu ya Udah terkenal ya Tapi kan takutnya ada yang belum kenal Gimana sih Nah iya Tak kenal maka kata sayang gitu Siapa tau nanti abis Kenal bisa sayang gitu ya teh ya Iya tuh Kebetulan banget nih Kan Kalimnya lagi jomblo gitu ya Siapa tau ada yang mau kenalan lebih Bisa banget Aduh Aduh Gimana agak berat tuh Nyindirnya kenapa harus lewat bung gitu Teh Karin Oh iya Maaf ya Hey Lim Yaudah kita perkenalan dulu ya Teman-teman Perkenalkan Aku Karina Iznihak Biasa dipanggil Karin Dari angkatan 2018 Hari ini sebagai MC Dan ada teman aku Oke Aku temannya Teh Karin Nama aku Mama Abdul Halim Biasanya dipanggil Halim Aku dari FKG 2019 Dan juga sebagai MC Salam kenal ya teman-teman Salam kenal semuanya Enggak deh mau ini gitu Salam kenal juga Hai Kang Halim Nah gitu dong Pada salam kenal Semua di chat aja Kalau bisa pada Bigo Live deh Bigo Live Gak apa-apa Gak apa-apa Kita mah rela Membacakan komen Iya Top Udah ya teman-teman Nah Kita udah kenalan nih Sekarang kenalan sama acaranya dulu nih DJF 2021 tuh Oke sih sebenernya Jadi DJF itu Atau Dentistry Job Fair Week itu Merupakan suatu rangkaian kegiatan Untuk memfasilitasi Perekrutan staff kepanitiaan Dan juga Anggota KKM Yang ada di FKG 4 Nah secara kebersamaan Secara rangkaian acaranya ini Terdiri dari Eksponen Apa tuh Kang Eksponen tuh Oke Jadi eksponen ini tuh Kepanjangan Dari Ekspo dan Eh kepanjangan Kependekan Dari ekspo dan Open Recruitment staff Dimana nanti Eksponen ini tuh Dilakukan Dalam bentuk talk show Bersama semua Kepanitiaan dan KKM Yang ada di FKG 4 Dimana nanti Pas di talk show nya itu Ada pemaparan lengkap Mengenai Kepanitiaan dan KKM Nanti juga ada Tanya jawab dengan Project officer Dari setiap kepanitian Dan juga dari Ketua Ketua KKM Selain itu juga Teh D-Eksponen ini Nanti akan dilakukan Perekrutmen terbuka Untuk staff Ataupun anggota Gitu Teman udah pada Paham ya Berarti kita tuh Mau ngapain sih Di DJFW ini Dan disini juga Ada alur registrasinya Yang teman-teman perlu tahu Alur registrasinya itu Kan pendaftaran Hanya dilakukan Pada hari ini Yaitu tanggal 13 Maret 2021 Jamnya itu Dari jam 1 Sampai dengan Jam 23.59 Malam nanti Nah Kema Kema-Kema disini itu Bisa mendaftar Melalui link Yang nanti akan Dishare oleh Panitia lainnya Melalui G-Form Yang akan di-share Di chat zoom Dan di link Dan di link G-Form Nanti teman-teman Bakal masukin password Dimana passwordnya itu Bakal diganti Setiap sesinya Yang terdiri dari Tiga sesi Jadi Kalau misalnya teman-teman Mau daftar Teman-teman Otomatis harus ada Di zoom ini ya Untuk mengikuti Pendaftarannya Seperti itu Karena Kalau nggak ada di zoom ini Nanti nggak bakal tahu ya Tepasornya apa Antar malah Nggak bisa daftar Nggak bisa daftar Gimana loh Teman-teman Nanti ketinggalan Terusnya Setahun Kasian Kan kita harus sibuk Ya Tih ya Dalam kebaikan Walaupun online Harus tetap sibuk Betul nggak Kang Tetap produktif Dan semangat Menebar kebermanfaatan Mantap Ya mantap banget Sekarang Oh iya Di DJFW ini juga Teman-teman Ada absen ya Kalau misalnya itu Nanti di share Di chat zoomnya Kang Teteh Panitia Udah di share belum Udah ya Udah di Teteh Ada dari Teteh Panitia Afro Ada tuh Terima kasih Teteh Afro Buat share linknya Boleh banget ya Teman-teman Langsung diisi Absensinya Oke Yoki Nanti kalau Kalau nggak absen Dicariin ya Teteh ya Sama siapa Kang Biasanya kan Kalau kuliah sama Pak Adam Sekarang Kalau nggak absen Nanti dicariin nih Sama PO DJFW Nanti Iya Sama Macin ya Betul Jadi harus absennya Teman-teman semua Nanti direkap Diisi dulu ya Teman-teman absennya Terus kayaknya ya Lim Dari tadi kan Diam-diam semua gitu ya Apa kita ajak ngobrol kali ya Boleh ya Ajak ngobrol satu-satu Coba nih Cari Nanti langsung di spotlet aja Yang di Itu ya Oh kok pada off-camp Teteh Kenapa ya Aduh kok jadi off-camp gitu kan Tolong dong Pada on-camp dong Biar kita bisa enak nih Mau ngobrol-ngobrol Sama kema-kema Nah Nanti yang ditunjuk Ada Karena pada nggak mau ngomong Nanti yang aku tunjuk Harus on-camp ya Coba Lim Siapa Lim Kira-kira ya Atau nggak ini dulu Teteh Apa volunteer gitu Ada yang mau nggak Ngobrol Coba ada yang mau volunteer nggak Ayo siapa Siapa tau kan Mau ini Mau terkenal ya Di kalangan kema gitu kan Biasanya kalau jadi MC Suka terkenal gitu Ayo siapa Nggak ada nih kayaknya kan Harus ditunjuk Harus ditunjuk ya Teteh ya Oke Siapa ya Siapa ya On-camp dikit banget ya Nggak bisa di spotlight Lah nggak apa-apa Nanti suruh on-camp aja Nah ini dia Teteh Eh Ilang kameranya Tadi ada kameranya loh Oh FKG underscore Risa Sabira Iya FKG underscore Risa Boleh banget Ditanya dong Kang Kira-kira hari ini tuh Sebenernya mau daftar apa sih Atau misalnya Mau daftar KKM apa Atau kepanitian apa itu Teteh Risa Tapi Agak bingung ya Teteh Ngeliatnya dari segimana nih Muka Teteh Seperti tidak terlihat ya Teteh Agak Ada belum Belum siap Oh belum siap Belum siap nih Masih prepare kita on-campnya Jadi liat AC aja Nggak apa-apa ya Oke Nggak apa-apa Kita ngobrol sama AC Berarti ya Teteh Karin Nggak apa-apa Nggak apa-apa Kenalan gitu Risa padahal Gimana tadi Risa Pertanyaan dari Teteh Karin Mungkin mau dijawab Mau daftar apa ya Aku Mau daftar ini sih Teteh PJ PUBG Jipor senang Mau gantiin Mau gantiin Akang yang disini ya Iya Bener banget Gantiin Oke lah Ditunggu loh Ada satu lagi Teteh Ada satu lagi Tapi ini aku bukan Mau daftar sih Lebih ke mau ngajak Mungkin ya Teman-teman jangan lupa Daftar acara PAB ya Oh Kordi Promosi Acara Iya Aduh Semoga Nanti banyak ya Anaknya pada daftar Tuh Katanya Tuh Terima kasih Risa Terima kasih Teteh Karin Dan Hali Oke Sekarang siapa Ih kenapa sih sedikit banget Yang on cam sedih Oh iya sedih banget Padahal Mau manggil BEM Ujib on cam Kalau misalnya mau manggil BEM Underscore Ita Kan dia gak bisa daftar apa-apa Gitu kan Iya Gimana gitu Makanya tadi aku langsung Nembak yang on cam aja Yang gak ada panitiannya Langsung aku tembakan Iya ini Mohon maaf nih Semuanya Moderator Ya udah deh Boleh deh Moderator underscore Sherina Mungkin mau ngomong Mau daftar apa gitu Ayo Oke boleh Ini moderator Sherina Kita squat live dulu ya Mantap Mantap Gimana Mau daftar KKM apa Dan kepanitian apa Gitu Sherina Sebagai moderator juga gitu Walaupun sebagai moderator Kalau KKM si Rinsenangnya mau daftar Terus kalau kepanitian Kayaknya PAB Smile Mall sih Teh Oh Porsenangnya enggak Waduh Kenapa Porsenangnya enggak daftar sekalian Kan sepaket Biasanya Teh ya Mau Porsenang Sepaket Harusnya Ditunggu berarti ya Berarti tadi di Apa PAB Smile Mall sama Jadi yaudah deh Gak apa-apa ya Tapi yang lain Jangan lupa Daftar yang lain ya Jangan Jangan Cuman isi itu aja Ntar gimana Gitu kan Gak apa-apa ya Semuanya Pilihan Lim Tadi juga ada yang mau gantiin Posisi kamu loh Sebagai PJ PUBG Gak apa-apa kan itu Emang willingness Teh judulnya Ada inginan Untuk membantu Teman di PUBG Gitu Iya boleh Eh tapi Rim Kayaknya lama Lama banget deh Ini ngobrolnya kelamaan Nanti tuh Bukan ada yang mau sambutan loh Sebentar lagi Iya siapa tuh Teh Mau sambutan Teh Kayaknya orang penting nih Teh Wih penting banget itu Pokoknya yang paling penting Se-FKG 4 lah Kalau bisa dibilang Ngeri-ngeri Langsung Teh Panggil aja Teh Langsung sambut aja kali ya Kita sambut BEM underscore ITA Alias Teh Andi Mista Saripati Wirit Pada waktu dan layar Dipersilahkan Teh Ita Oke Terima kasih Halim Dan Karin Malu Gede banget Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman semuanya Jawab dong On mic yuk Biar rame Siang Siang Teh Siang Teh Wah udah lumayan rame nih 140 140 orang Mungkin disini aku Sebentar aja ya Memberikan sepatah Dua kata buat Teman-teman semua Semoga di siang Di siang hari yang cerah ini Teman-teman semua Dalam kondisi sehat Walafiat Dan juga Dikelilingi kebahagiaan ya Amin Cerah gak di rumah masing-masing Atau mendung Mendung Teh Mendung Ya di tangsa Alhamdulillah lagi cerah gitu ya Jadi Mungkin Banyak yang bertanya-tanya juga nih Kan biasanya kita DJF Ketemu Ketemu langsung Di MKG Seru-seruan bareng Ah DJF tahun ini gimana gitu Jangan khawatir Tetap akan ada Tetap dilaksanakan DJF Dengan harapan Mungkin ya Karena kita tahu juga ya Kita masih dihadapi Sama kondisi yang Enggak kita harapkan Dan kita pun Belum tahu Ini akan berlangsung Sampai kapan gitu Nah diharapkan Dengan tetap adanya DJF ini Bisa membantu teman-teman semua Untuk Tadi yang juga udah dibilang Halim Tetap produktif Tetap bisa berkembang Sesuai minat Dan bakal teman-teman semua Tetap bisa memberikan Kontribusi yang terbaik Untuk FKG Unpa Terutama Dan nantipun Di DJF ini Akan banyak pemaparan Dari setiap kepanitiaan Seluruh kepanitiaan Yang akan dilaksanakan Selama satu tahun ke depan KKM Nah jadi teman-teman Silahkan eksplor Silahkan tanya-tanya aja nih Nanti kan ada PO-PO-nya Dari setiap kepanitiaan Dan juga KKM Ditanya aja ke PO-nya Kayak Digali aja nih Biar teman-teman tahu Oh aku minatnya ke sini Aku minatnya ikut kepanitiaan ini Gitu Jadi Semoga Kalian bisa mengikuti DJF ini dengan baik Dan nilai maksud Serta tujuan DJF ini Tetap bisa tersampaikan Ke KEMA semua Biar KEMA tetap bisa Mengembangkan potensi Dan juga bakat Di bidang Ini lebih ke bidang Non-akademik ya Saat ini Di melatih soft skill Teman-teman semua juga Melalui kepanitiaan Dan juga KKM Jangan lupa Diajak lagi teman-temannya Yang belum join Karena kalian cuma bisa daftar Di hari ini Biar tahu juga nih Passportnya kan Jadi Jangan lupa yang belum join Teman kanan Kiri NPM atas Bawahnya Di chat lagi Eh ayo ikut DJF Nanti ada absennya Juga ntar masuk Ke IPK Dibilang aja Iya kan Halim ya Jadi kayak Ayo diajak lagi ya Teman-teman Apalagi Terutama buat 2020 Ini kan Mungkin pengalaman baru ya Buat teman-teman 2020 Untuk bisa lebih explore lagi Aku masih nggak tahu Nih ada kepanitian apa aja Di FKG ada KKM apa aja nih Kesempatan hari ini Untuk teman-teman 2020 Untuk explore lebih lagi Mau ikut kepanitian apa Mau ikut KKM apa Jadi diajakin lagi Teman-teman angkatannya Buat join di DJF Oke mungkin Itu aja Sambutan dari aku Selamat menyaksikan Selamat Mengeksplore Dan Semoga kalian bisa Stand by sampai akhir ya Melihat PO-PO kepanitian Dan juga PO-PO KKM Memaparkan Setiap kepanitian Dan juga KKM-nya Dan jangan lupa Daftar Wajib banget Daftar setiap Kepanitian dan KKM Oke guys Semoga Kalian Sehat-sehat selalu Jangan lupa tetap Jaga kesehatan Jangan lupa tetap Menerapkan protokol kesehatan Jangan keluar-keluar dulu Kalau misalnya Belum arjen banget Kalau keluar juga Diinget-inget lagi Protokol kesehatannya Sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Oke guys Yaudah mungkin itu aja Dari aku Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menyaksikan DJF semuanya Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wah Keren banget ya Wim Sambutan dari Taita Sangat amalim Insightful Nah abis ini Bakal ada lagi Lim Siapa ya Kira-kira Dan gak kalah keren juga Sih ini Orangnya Udah senyum-senyum Udah tadi Udah danahan tawa Udah gak sabar Mengomong Boleh kali Lim Dipanggilin Langsung Kita panggil PO DJFW Kepada Made Cintia Silahkan Baik Terima kasih Kang Halim Sama Taita Karin Yang sudah memberi Waktunya Aduh Aku Degarkan Mohon maaf ya Kang Taita teman-teman Ini pertama kali Aku jadi PO Jadi baru pertama kali Masih sambutan Halo Kang Taita teman-teman Selamat datang Di DJFW Perkenalkan Nama aku Made Cintia Biasa dipanggil Macin Aku dari Departemen Hubungan Internal Dan sebagai Project Officer Dari DJFW Yay Baik Pertama-tama Aku mau mengucapkan Terima kasih dulu Untuk Kang Taita Sama teman-teman Karena disini sudah Menyimpatkan Waktunya Sabtu-sabtu gini kan ya Daripada Mau UTS lagi Yang 2020 kan ya Jadi makasih banget Sudah menyempatkan Ini sebentar doang Ko Kang Taita teman-teman Nah terus aku juga Mengucapkan Terima kasih Untuk pihak-pihak Yang sudah Berkontribusi nih Untuk para Hubin Terus Abis depan di DJFW MC Moderator PO Kepanitiaan Ketua KKM Semuanya makasih banget ya Karena dengan bantuan Dari pihak-pihak ini Acaranya bisa dilaksanakan Hari ini Nah aku harap Acara DJFW ini Bisa berjalan dengan Lancar ya Tanpa hambatan yang berarti Oke Untuk pesan aku Pesan aku Untuk Kang Taita Dan teman-teman Itu semoga nanti Jangan lupa Untuk daftar di KKM dan Kepanitiaan ya Kang Taita Nanti Open Decretment-nya Akan dilaksanakan Dari sekarang Sampai 2359 hari ini Jadi jangan sampai Kelewatan ya Daftarnya Terus Baik Mungkin itu aja Mungkin sekian Sambutan dari aku Aku mohon maaf Sebesar-besarnya Untuk para rekan kerja Yang Mungkin aku ada kesalahan Selama bekerja Terus mohon maaf juga Bila dalam sambutan ini Ada kesalahan Kata-kata Terima kasih Akan terhati-hati Teman-teman semuanya Selamat menikmati Acaranya Sama jangan lupa Untuk daftar KKM Dan Kepanitiaan ya Oke terima kasih Oke Terima kasih Macin Keren banget Macin Semoga sukses terus Keren banget Sumpah Macin Benar Kan tadi abis ada Sambutan gitu ya Dari Ketua BEM Dari PO-nya Bentar lagi tuh bakal Masuk ke acara selanjutnya Loh Kang Apa tuh Tere Asik banget Nanti aja Lihat dulu Tunggu-tunggu aja Nah tapi sebelumnya Kita mau ingetin absen dulu nih Teman-teman Buat absennya Jangan lupa diisi ya Yang baru datang Ya yang baru datang Bisa Mungkin sama Teh Panitia Dikirim lagi Ininya Dikirim ulang ya Ini agar-garmen Niteh di chatnya soalnya Iya pada Supportif banget teman-teman KMFKG Unfat ini ya Keren banget Emang hebat banget Tuh udah dikirim ya teman-teman Dan juga Udah mulai bisa Mendaftarkan diri Sebagai Anggota Ataupun Anggota KKM Dan juga kepanitiaan Lewat g-form yang sudah dikirim Di link chat Passwordnya apa tuh Kang? Passwordnya adalah Asmaralaya Dengan huruf kapital Semua gitu Jadi nanti teman-teman Bisa buka g-formnya Terus diisi tuh Passwordnya yang udah Dikirim di kolom chat Nah betul banget Untuk yang masih bingung Mau ngisinya apa Kepanitian atau KKM apa Bisa banget Tunggu pemaparan Dari Sesi selanjutnya nih Jadi ada apa sih Kang Sebenernya Sesi selanjutnya tuh? Selanjutnya Akan ada Talkshow nih Teh Nah talkshownya tuh Apa tuh? Aduh Talkshownya itu Ini terkait KKM-KKM Yang bergerak di bidang Olahraga Jadi kayak Mungkin yang kayak Menendang bola Gitu Memukul raket Nah itu nanti mungkin Akan talkshow gitu Teman-teman Yang suka olahraga Tapi Untuk talkshownya itu Bukan dipandu sama kita Teh Ada orang lain Yang akan Memandu si talkshow ini Lebih keren gak dari kita Orangnya? Enggak sih Lebih keren kita Ya lebih keren kita Tapi gak kalah asik Kali ya Gitu ya Oke Mungkin langsung kita Sambut aja Apa kita Agak papalin dulu Gimana orangnya gitu Kalau dilihat-lihat Kalau yang aku paham ya Dari Si orang ini Si moderator ini Dia tuh cukup Asik orangnya gitu Dan Punya segudang prestasi Teh Di non-akademik Gitu Non-akademik ya teman-teman Kalau akademiknya Saya kurang tahu Si akangnya Ini sangat keren lah Sangat asik Eh tapi Lebih keren kita Tapi Gak kalah asik gitu Kerennya kerenan kita Tapi gak kalah asik Gitu teman-teman Langsung aja kita sambut kali ya Kang Pedro Alvarez Ada gak Kang Pedro? Ada Kang Assalamualaikum Maaf Kang Agak Tremor nih sepertinya ya Kang Pedro ini Kenapa ya Kang? Ada apa nih? Iya soalnya Pertama kali juga kan Kayak macin gini kan Disuruh ngebaca Di depan banyak orang gitu kan Rada susah sih jadinya Yaudah Mangga atuh Kepada Kang Pedro ya Kita persilahkan Bye-bye Oke Terima kasih Kepada Kang Halim Kang Helim Sama Teh Farin ya Untuk perkenalannya Tapi mungkin kurang abdol sih Misalnya aku gak kenalin diri sendiri nih Oke Kenalin nama aku Pedro Alvarez Aku dari angkatan 2018 Nah pada kesempatan kali ini Aku akan memimpin Memandu sih jalan cerita kita Jalan acara kita Di KKM Olahraga pada hari ini Nah mungkin buat teman-teman nih Udah tau nih ada KKM apa aja Mungkin yang udah dikasih tau Pas PAB Atau ada yang udah pernah ikutan juga Itu mungkin untuk KKM Olahraganya Itu ada seperti futsal Terus badminton Folly Basket Dan ada KKM baru Itu maha digana Atau pencinta alam Nah mungkin Aku bakal langsung Perkenalin diri aja nih Mungkin untuk Dari akang-akangnya sekalian Mungkin bisa pada On-camp ya Tadi katanya gak mau pada On-camp nih Pada off-camp tadi pas dicariin Mungkin yang pertama Buat futsal Ada Kang Azi nih Mungkin Kang Azi bisa Say hello dulu Assalamualaikum Assalamualaikum semua nih Oke next Untuk Kang Mamal mungkin Dari badminton Ini Kang Mamalnya mana nih Kang Akmal Mungkin Rada hilang nih Mungkin kita ke KKM berikutnya Ini Folly Kang Christopher Kang Chris Ada Kang Chris Oke Udah ada nih Nah untuk basketnya Kang Obi Halo Oke Nah untuk Mahadigana nih Katanya Kang Patlan nih Kang Patlannya udah ada Atau masih berhalangan hadir nih Berhalangan Kang Diganti sama saya Nah ini nih Penyusup nih ya guys Ini dia Lagi cari follower sih Kayaknya Makanya pengen muncul banget gitu ya Tapi ya gak apa-apa lah ya Kita kasih kesempatan Dia buat Show off Lagi lebih show Tentang diri dia ya Oke Mungkin Kita langsung aja ya Ke pemaparan materinya Mungkin Pemaparan tentang KKM nya Mungkin dari Akang Teteh Panitia Bisa di Share screen Oke Nah udah kelihatan ya Teman-teman Nah mungkin Oke Ini Buat KKM nya Ada dua bagian ya Aku bakal mimpin Buat KKM olahraga Nanti Partner aku yang lain Akan membawa KKM kesenian Nah bisa di next Kang Oke Mungkin untuk Waktu dan tempat Kepada Akang Azi Dipersilakan Ya Terima kasih Waktu dan layarnya Diberikan kesempatannya Sebelumnya Perkenalkan Nama saya Mohd Patullah Khaira Dari Angkatan 2019 Disini saya Alhamdulillah Sedang diberi amanat Yaitu Memegang Memegang KKM Kutsal Baik Boleh dilanjut Mungkin KKM Futsal ini Dia fungsinya Sama ya Sama UKM yang lainnya Yaitu Sebagai wadah Dan tempat Menyalurkan Minat dan bakat KMA FKG Dalam bidang Futsal Selain itu juga KKM Futsal ini Apa ya Selain bergerak Di bidang Futsal Kadang kalau Forsi kan Ada sepak bola juga Jadi Anak Futsal ini Suka isi Cabang olahraga Sepak bola juga Di Forsi Dan Mungkin Identiknya sama cowok-cowok Kalau ya Kalau Futsal Tapi disini juga ada Apa namanya Tim Futsal Ceweknya gitu Jadi Bagi teman-teman Yang mau gabung Mangga Terbuka banget Jadi Cuma cowok doang Kayak gitu Boleh dilanjut Mungkin Nah untuk kegiatan Dan event Event-nya Untuk kehatian Kita Biasanya kalau Offline ya Hari Kamis Tapi Ini juga Apa sih namanya Janjian sama Fakultas lain Jadi biasanya Suka ada perkumpulan Terlebih dahulu Untuk menentukan jadwal Setiap fakultasnya Mau hari apa Dan Bagaimana Jadwalnya Kayak gitu Terus Selain itu Kita juga Kadang suka sparring Sama Fakultas lain Atau sama Mungkin antarangkatan Seperti itu Terus Kemudian untuk Lomba-lomba Kita Belum Sempat ikut lomba Karena keburu pandemi juga Tapi Insya Allah Kalau misalnya Udah offline Kita mau mempersiapkan Untuk lomba Terus Disini juga ada Forsi yang tadi Udah disebutin ya Kemudian Mungkin Lagi offline Kayak gini Lagi online Kayak gini Biar gak gabut UKM nya Kita Mau ngadain Nobar Big match gitu Misalnya Kayak Final UCL Atau UL Terus Premier League Yang kayak gitulah Pokoknya yang Big match Insya Allah Semoga bisa Terselaksana lah ya Nobarnya Mungkin Cukup sekian Dari Futsal Yang bisa Saya sampaikan Ada yang mau Ditanyakan Terlebih dahulu gak Mungkin nanti Buat sesi Tanya jawabnya Di akhir aja Oh iya Siap kan Lanjut dulu Mungkin Oke Oke Mungkin bisa di next kan Oke Ini badminton Untuk Kang Mamalnya Ada gak Atau Sepertinya Kang Mamal Sedang bermasalah Koneksi ini Oke Mungkin Untuk yang Badminton Bisa di next dulu Kang Nanti Kita ke Bagian badminton ya Oke Sekarang Kita masuk Ke Voli Kagi Ini mungkin Kepada Kang Chris Dipersilahkan Oke Terima kasih Kang Pedro Halo teman-teman semua Perhatikan dulu Aku Christopher Diamanahkan Sebagai Ketua Voli Pada tahun ini Nah Voli Kagi itu Sebenarnya adalah Nama dari Voli kita ya Voli kita Di dokteran gigi Namanya Voli Kagi Oke Boleh di next dulu Nah Disini teman-teman bisa lihat Ada Instagram Voli Kagi Jangan lupa di follow juga Katanya Nanti Kalau udah 100 followers Ada giveaway gitu lah Nah Kemudian Disini Voli adalah Salah satu cabang olahraga Dan KKM Di FKG 4 Yang dilakukan Secara Beregu dan fun Nah Ini Fun ini Sebenarnya relatif ya Tapi kalau untuk Voli sendiri Ini Sangat amat fun gitu ya Jadi teman-teman Jangan ragu Untuk join Voli Karena Voli ini Isinya itu Orang-orangnya yang friendly Dan juga Kita senang-senang bareng Oke next Oke Untuk kegiatannya Untuk Yang pertama Latihan rutin Mungkin Di antara KKM-KKM lain Voli paling banyak gitu ya Voli itu adalah latihan rutin Hari Senin Kamis Dan juga Sabtu Nah Untuk latihan rutinnya biasa itu Ada Senin dan Kamis Dan untuk Sabtu ini Khusus Kita ada pelatihan Dengan coach Dari Pagi hingga siang Kemudian Untuk ikut-ikut lomba Lombanya ini Masih lomba Intra Universitas Contohnya 4C UNPAD Dan kita juga adalah Kegiatan khusus Yaitu Sparring Itu dilakukan Antara fakultas Di UNPAD Satu bulan sekali Nah Kita pernah Sparring misalnya Dengan Fakultas doktoran Dan juga fakultas-fakultas lain Jadi teman-teman Jangan ragu untuk join Nah Mungkin teman-teman beranggapan nih Aku gak bisa voli nih kang Misalnya Aku takut gini-gini Nah Gak usah takut Kita disini sama-sama belajar Jadi Baik kalian Laki-laki perempuan Boleh Langsung join aja Ke voli Dan kita akan belajar Bareng-bareng Dan nanti kita bisa ikut nomor Dan semoga kita bisa menang Mungkin segitu aja dari voli Terima kasih Oke Terima kasih Buat Kang Chris Oke Kita pindah ke KKM berikutnya Ini ada basket Kepada Kang Obi Dipersilahkan Terima kasih Kang Pedro Atas waktunya Halo Selamat siang semua Aku Obi dari KKM Basket Kali ini mau jelasin Tentang basket Di FKG 4 Mungkin boleh di next Jadi untuk Kalau KKM Basket ini Kita ini sama untuk Bawadahi Dan juga buat kita Untuk ngembangin bakat Dan juga Passion dari Teman-teman semua Yang mau Untuk join Untuk main olahraga Bidang basket Jadi Untuk ketuanya Tahun ini aku Dan kalau teman-teman Ada yang mau ditanyain Bisa di Hubungan di kontak persennya Di lain obisi Tumaya Mungkin bisa di next Terus untuk Jadwal latihan rutin kita Kalau misalnya offline Itu biasanya hari Rabu Tapi jadwal latihan ini Juga bisa Frekuensinya bisa nambah Kalau misalnya Kita mau dekat lomba nih Kalau misalnya Forsi atau lomba-lomba lain Itu bisa Kayak dua hari sekali Kita latihan rutin Terus juga untuk Kegiatannya Kita juga Nggak cuma latihan Kita Kita sering Sparring juga Dan juga Karena kita latihan Karena kan Kadang itu gabung Dengan Teman-teman dari FTIP Itu kita Ada pelatihnya Jadi kita Untuk tekniknya Juga Pasti dari orang Yang berkompeten Diajarin dari dasarnya Jadi buat teman-teman Mungkin yang belum bisa Atau yang cuma pengen Join itu boleh banget Biar kita sama-sama Belajar dari awal Juga kita sering Sparring Sama fakultas lain Dan juga kita ada Sharing-sharing Khususnya buat Set play Atau misalnya Strategi kita di permain Itu kita sering Bagi-bagi informasi Biasanya habis latihan Juga kita Biasanya sering latihan Bareng itu Nggak cuma sama Mahasiswa proyek klinik Kadang-kadang Kalau teman-teman Ada yang mau join Itu di Sama-sama Mahasiswa klinik Misalnya sama Koas Atau Residen Itu juga sering Main bareng di Bandung Jadi kita bisa Saling bonding Nggak cuma sama Yang angkatannya Dekat-dekat Tapi kita bisa sama Dokter-dokter Ataupun Kakak-kakak Koas lainnya Untuk event-event Yang kita ikutin Itu Biasanya Porsi Kalau enggak Lomba-lomba Dari Kedokteran gigi Ataupun dari Sekolah Universitas lainnya Mungkin Sekian dulu Dari aku Makasih Waktunya Bisa dilanjutin Oke Terima kasih Kepada Kang Obi Untuk pemaparannya Ini kita ke Badminton lagi ya Apa Ke Mahadigana dulu Tadi Kayaknya Yang badminton Disini aku Ngelakilin Mama Karena Mamanya Ada berhalangan Masuk Zoom Jadi untuk Badminton sendiri Kegiatannya itu Ada tiga Kegiatan pokoknya Itu pertama Latihan rutin Biasanya Latihan rutin itu Dilakuin hari Selasa Dan itu Biasanya di Backboard yang Diuntat itu Lupa Namanya Terus Ada Sparring juga Nah Sparring juga Kurang lebih sama Kayak KKM-KKM lain Jadi Dia itu Sparringnya sama Fakultas lain Maupun dengan Rekan FKG-nya Sama Di Badminton ini Ada sharing Dimana sharing ini Dilaksanakan Sebelah sekali Untuk Mengevaluasi Dari latihannya Boleh di Next Ini untuk Dokumentasi Kegiatannya Kita juga Biasanya Ikut Kayak Forsy Terus Kayak Forsenang Kayak gitu Dan Ganda Putra Ganda Putri Biasalah Seperti Apa namanya Dasarnya Emang seperti itu Next lagi Udah sih Sekian Jangan lupa aja Daftar KKM-Badmintonnya Teman-teman Terima kasih Oke Terima kasih Tekarin Untuk Pemaparannya Oke Bisa di next Kita ke Mahadigana nih Katanya Bakal digantiin Sama Kang Halim Mungkin kepada Kang Halim Waktu dan tempatnya Dipersilahkan Oke Terima kasih Tengah Pedro Atas Waktunya ya Disini aku Sebenarnya Mewakili Fadlan Fadlan Ketua Mahadigananya Atau Pecinta Alam Kebetulan Beliau sedang Ekspedisi Jadi Kurang Berkenan Untuk Menghadiri DJF ini Sebenarnya Agak dadakan Ekspedisinya Mangga Boleh di next Ya Jadi Bisa dilihat ya Mahadigana Merupakan Tempat Mahasiswa FKG Unpad Menyalurkan Minat Dalam Kegiatan Dialam Bebas Dan Kita Dilandasi Oleh Asas Kekeluargaan Dan Kebersamaan Nah Ini Beda Mungkinnya Sama KKM-KKM Yang tadi Olahraga Kita Di sini Gimana Caranya Kita Bisa Bersatulah Dengan Alam Karena Alam Aja Nah Bener Kata Teita Alam Aja Dicinta Apalagi Sama Yang Lain Jadi Kita Juga Dilandasi Kekeluargaan Dan Kebersamaan Jadi Sungguh Menarik Kayaknya Dari Pecinta Alam Next Nah Untuk Kegiatannya Ini Kita Karena Ini Sebenarnya Bukan KKM Baru Maksudnya Itu Baru Aktif Lagi Dulu Sempat Ada Pecinta Alam Untuk Sekarang Kita Kegiatannya Lebih Ksharing Terus Diskusi Lalu Nanti Ada Kematerian Kematerian Dasar Mungkin Terkait Pecinta Alam Terus Juga Kalau Memungkinkan Kita Akan Lakukan Kegiatan Kegiatan Outdoor Nanti Bisa Kayak Ekspedisi Ke Gunung Atau Nanti Sanmori Ke Pantai Itu Nanti Bisa Diatur Bareng Di Pecinta Alam Next Oh Oke Ini Mungkin Sebelum Aku Tutup Aku Ada Sedikit Coach Untuk Mewakili Mahadigana Ini Aku Kutip Dari Sok Hogi Dimana Beliau Mengatakan Bahwa Dunia Itu Seluas Langkah Kaki Jelajah Hilah Dan Jangan Pernah Takut Melangkah Hanya Dengan Itu Kita Bisa Mengerti Kehidupan Dan Menyatu Dengannya Sama Juga Berlaku Untuk Alam Jadi Teman Teman Bisa Banget Nanti Dijoin Ke Mahadigana Atau Ke Pecinta Alam Sekian Dari Saya Terima Kasih Terima Kasih Kang Halim Untuk Kemaparannya Ini Oke Quotes Quotes Juga Kayaknya Emang Anak Indie Banget Kayaknya Kang Halim Ini Oke Mungkin Dari Teman Teman Apalagi Kang Aziz Tadi Udah Tidak Sabaran Buat Sesi Tanya Jawab Nah Dari Teman Teman Sekalian Ini Dari Sekitar 160 Orang Ada Nggak Yang Ditanyain Ke 5 KKM Mungkin Dari Teman Teman Sekalian Bisa Pakai Format Angkatan Underscore Namanya Buat Ngasih Pertanyaan Angkatan Underscore Nama Ini Jangan-jangan 160 orangnya Lagi tidur Bahaya Juga Dicari Ntar Oke Ini Ada Pertanyaan Dari Angkatan 2020 Dari Sava Mungkin Kepada Sava Waktu Dan Tempat Dipersilahkan Ya Baik Jadi Aku mau Nanya Untuk KKM Olahraga Ini Semuanya Tadi Kan Sempat Dipaparin Juga Ada Pelatihnya Jadi Untuk Semuanya Kira-kira Bakal Ada Biaya Untuk Biaya Apa Kegiatan Nggak Kayak Bayar Perbulan Untuk Semuanya Terima kasih Kepada Sava Jadi Pertanyaannya Ini Ibaratnya Ada Uang Iwurannya Nggak Nih Kang Tes Kalian Mungkin Dari Yang Pertama Kali Tadi Mungkin Kepada Kang Aji Bisa Dijawab Dulu Ya Kalau Futsal Kebetulan Belum Ada Pelatih Paling Kita Ada Pelatih Kalau Ada Lomba Baru Kita Ngadain Pelatih Dan Untuk Perihal Iwurannya Kita Tetap Iwuran Per Per Pertemuan Perlatihan Tiap Minggu Berapa Lupa Paling 5.000 Kayak gitulah Nggak Berat Terjangkau Masih terjangkau Kayak gitu Gitu sih Oke Jadi Dari Futsal Tidak 5.000 Per minggu Itu Biasanya Kalau Futsal Iwurannya Kalau Nggak Buat Bikin Bikin Baju Itu Biasanya Iwuran Buat Beli Bola Biasanya Nah Mungkin Dari KKM Yang Lain Dulu Mungkin Dari Kang Dari Siapa Dulu Mungkin Dari Kang Chris Dulu Mungkin Oke Boleh Oke Untuk Uang Iwuran Di Voli Ada Karena Kita Tiap Minggu Akan Datangkan Coach Nah Untuk Iwurannya Sendiri Hampir Sama Dengan Futsal Kurang lebih 5.000 Sampai 10.000 Tergantung Dengan Kedatangan Coach Misalnya Kita Mau Datang Coach Sebulan Itu Kita Mau Datangkan Dua Kali Maka Kita Akan Bayar Dua Kali Dalam Bulan Tersebut Kalau Misalnya Coba Datangkan Sekali Berarti Kita Coba Bayar Sekali Dalam Bulan Itu Mungkin Kayak Gitu Aja Terima kasih Kepada Kang Chris Next Ke Badminton Dulu Mungkin Badminton Badminton Sama Tadi Kaya Futsal Seminggunya 5.000 Tapi Itu Untuk Keperluan Beli Shuttle Fox Itu Teman Teman Oke Dari Basket Sendiri Bagaimana Kang Kalau Basket Kan Kita Tadi Untuk Pelatih Untuk Juran Pelatih Kita Kita Tidak Ada Karena Kita Keperluan Itu Dari Vaksin Untuk Gantung Cuman Mungkin Nanti Kalau Ada Yuran Paling Buat Beli Bola Ada Kita Mampu Ring Atau Misalnya Papan Basket FKG Dari Kita Mungkin Gitu Oke Terima Kasih Kepada Kang Obi Untuk Mahaligana KKM Terakhir Yurannya Berapa Oke Mantap Terima Kasih Kang Pedro Karena Tadi Dijelaskan Juga Kita Alam Bebas Dimana Alam Itu Gratis Teman-teman Jadi Kalau Untuk Mahadegana Ini Sejauh Ini Belum Ada Iurannya Berapa Tapi Kalau Misalkan Kita 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 Naik Gunung San Mori Nanti Ada Iurannya Buat Apa Keperluan Alat Gitu Itu Si Kang Pedro Oke Paling Iurannya Buat Beli Indomie Skardus Bener Banget Indomie Skardus Sama Telur Sekrenteng Sepak Oke Terima kasih Kepada Ketua KKM Kita Sekalian Ini Pertanyaan Berikutnya Dari Angkatan 2018 Mungkin Kepada Teh Hacel Waktu Tempatnya Dipersilahkan Halo Kedengeran Gak suaranya Iya Dengar Oke Makasih Kesempatannya Gak bisa Kameranya Lagi rusak Maaf ya Kang Aku pengen Nanya Kan Tahun ini Kita Dari rumah Kita gak Bisa Doang KKM Nah Untuk tahun Ini Kegiatan KKM Ngapain Sih Kang Oke Terima kasih Kepada Teh Hacel Mungkin Ini Ditanyanya Inovasi Dari Ketua KKM Sekalian Inovasi Di masa Pandemi Ini Ngapain Biar KKM Tetap Aktif Mungkin Dari Yang terakhir Kang Halim Dulu Gimana Yang Mahadigana Tadi Oke Terima kasih Teh Hacel Pertanyaannya Tadi Inovasi Pas Online Berarti Kang Pedro Kalau Di Mahadigana Ini Kita Kan Baru Juga Biasanya Kita Kal-kalam Berarti Harus Outdoor Paling Untuk Indoor Sharing Terus Juga Pengen Kita Meningkatkan Kesadaran KM FKG Mengenai Pentingnya Lingkungan Itu Sangat Penting Karena Sekarang Kan Udah Mendekati Climate Change Jadi Mungkin Lebih Sharing Bareng Terus Juga Brainstorming Lalu Kalau Udah Memungkinkan Offline Kita Akan Tour Expedisi Terima kasih Kepada Kang Halim Untuk Pemaparannya Mungkin Sekarang Ke Kang Gobi Oke Makasih Kang Pedro Kalau Misalnya Dari Rumpun Oraga Kan Kemarin Juga Udah Disepakatin Kita Bakal Ada Work Bareng Buat Gak Gak Cuma Buat KKM Tapi Juga Teman-teman Lain Yang Mau Join Tapi Kalau Misalnya Khusus Buat Basket Sendiri Juga Mungkin Di luar Workout Yang Bareng-bareng Tadi Kita Bisa Ngadain Sendiri Dan Juga Mungkin Karena Kita Masih Situasi Pandemi Mungkin Kita Bisa Sharing Dulu Perihal Informasi Basket Mungkin Tentang Strategi Dan Juga Mungkin Kalau Teman-teman Ada Untuk Pemaparannya Yang Berikutnya Teh Karin Dulu Untuk Bapak Minton Gimana Buat Bapak Minton Juga Sama Kayak Tadi Kata Obi Kita Rumpun Lohraga Bakal Ngadain Workout Bareng-bareng Dan Untuk Info Lebih Lanjutnya Mungkin Bisa Dari Azzy Karena Senbora Nanti Dijelaskin Nama Dia Lebih Lanjut Terima Kasih Kepada Teh Karin Kalau Kang Kris Bagaimana Kang Kris Inovasi Tersendiri Atau Mungkin Dari Volley Oke Terima kasih Kang Pedro Mungkin Hampir Sama Jawaban Dari Lohraganya Itu Kita Workout Nanti Bareng-bareng Nanti Dari Azzy Tapi Kalau Dari Volley Sendiri Kita Punya Grup Lain Jadi Waktu Kita Online Kayak Gini Kita Bisa Saling Sharing Saling Tanya Gigi Boleh Di Grup Saling Tanya Kan Juga Ada Angkat-angkatan Atas Yang Lebih Mengerti Tentang Apa Yang Kita Butuhkan Pada Saat-saat Ini Mungkin Itu Aja Oke Terima kasih Kepada Kang Kris Yang terakhir Kang Aji Katanya Penjelasannya Dari Kang Aji Semua Mungkin Kepada Kang Aji Waktu Tempat Dipersilahkan Oke Terima Terima Kasih Kang Jadi Untuk KKM-KKM Ini Kita Kegiatan Online Kayak Gini Yang pertama Ada Kayak Bikin Konten Kayak Gitu Jadi Setiap Bulannya Nanti Kita Bakal Ada Kayak Konten Per KKM Misalnya Aku Dari Futsal Ada Konten Mengenai Futsal Terus Basket Dan Sebagainya Bakal Ada Juga Kontennya Nah Untuk Kontennya Itu Bakal Ada Di Instagram Senbora Jadi Belum Follow Enggak Di Follow Dulu Ya IG Senboranya Terus Yang Kedua Selain Ada Konten Kayak Gitu Kita Tadi Udah Disebutin Sama Obi Dan Yang Lain Bakal Ada Barang Nah Untuk Workoutnya Itu Dilaksanain Dua Minggu Sekali Atau Enggak Sebulan Itu Dua Kali Jadi Antara Pertengahan Bulan Dan Juga Akhir Bulan Nah Itu Pas Banget Buat Teman Teman Yang Lagi Penat Amat Belajarnya Amat Praktikum Amat Kuliahnya Jadi Bisa Workout Banyak Kita Jadi Ntar Bakal Ada Pembagian Piketnya Masing-masing Kayak Gitu Paling Kayak Gitu Untuk Yang Lagi Online Kayak Gini Terima Terima Kasih Kepada Kang Azi Untuk Pemaparannya Jadi Pertanyaannya Kayaknya Tadi Dari Teh Acel Pertanyaan Terselubung Kayaknya Sekalian Promosi Kayaknya Oke Mungkin Ini Waktu kita Sudah Mulai Menipis Jadi Mungkin Buat Dari Akang Teteh Sekalian Mungkin Ada Ngasih Closing Statement Kenapa Harus Join Ke KKM Kalian Mungkin Kepada Kang Azi Dulu Dipersilahkan Kenapa Kasih Closing Statement Kenapa Harus Join Futsal Mungkin Ditunggu Banget Teman Teman Yang Mau Ikutan Futsal Yang Belum Bisa Futsal Atau Yang Mau Nonton Bareng Final UCL Nanti Walaupun Nggak ada Messi Sama Ronaldo Masih Tetap Rameko Terima 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 Berikutnya Kang Chris Oke Makasih Kang Pedro Ditunggu banget Teman-teman Untuk masuk Ke KKM Volley Karena KKM Volley Itu memang Yang paling Butuh Banyak Orang 6 Lawan 6 12 Orang Jadi Harus Join Jadi Kita Sama-sama Latihan Bareng Dan Kalau bisa Nanti Kita Juara Bareng Juga Oke Ini Kang Chris Yang paling Sering Ngedirikan Net Kalau Main Volley Kalau Kalian Tahu Next Ke Tev Karin Closing Statement Dari Aku Kalian Pokoknya Harus Ikut Badminton Karena Badminton KKM Rame Banget Oke Next Ke Kang Obi Ya Ditunggu Ya Semua Ayo Kita Sama-sama Join Basket Karena Di Basket Ini Gak Seperti Yang Disebut KPM Tadi Kita Bisa Bonding Bukan Cuma Untuk Teman-teman Tapi Kita Bisa Fakultas Lain Dan Kita Bisa Ketempat Atau Dokter Dari Klinik Juga Jadi Kita Lebih Luas Terima kasih Terima kasih Untuk KKM Basket Nah Yang Terakhir Mbak Hadigana Tadi Closing-nya Juga Udah Bagus Terima kasih Kang Pedro Karena Ini Kembali Lagi Ke Ilmu Dasar Hakikatnya Manusia Itu Harus Bermanfaat Bagi Lingkungannya Sendiri Dengan Mengikuti Pecinta Alam Atau Mah Hadigana Kita Bisa Menjadi Orang Yang Mencintai Alam Dan Dapat Bermanfaat Bagi Lingkungan Dan Itu Kita Bondingnya Bukan Kepada Manusia Tapi Kita Bonding Juga Kepada Alam Jangan Lupa Daftar Pecinta Alam Oke Terima kasih Kepada Akang Tetes Kalian Untuk Pemaparan Dari KKM Olahraganya Ini Tadi Perasaan Lihat Badminton Mamal Baru Nongol Tolong Diganti Spotlight Oke Mungkin Dicukupkan Untuk KKM Olahraganya Buat Teman-teman Yang Masih Kepo Buat Kepo Tentang KKM Mungkin Bisa Di Follow Instagram Atau Bisa Dihubungi Langsung Contact Person Yang Udah Dipaparin Di PowerPoint Tadi Nah Mungkin Sekian Dulu Dari Aku Ini Katanya Harus Ngembalikan Ke MC Tapi MC MC-nya gak Ada Mana MC-nya Pada Pindah Haluan Semua Apa Saya Yang Mimpin Ini Akang Teteh MC-nya Mana Ya Oke Pada Ngerename Dulu Kayaknya Habis Multitasking Double job Semua Rata-rata Oke Mungkin Bisa Dikembalikan Kepada Teteh Karin Sama Kang Halim Oke Terima kasih Kang Pedro Tadi Udah dipandu Talk to KKM Olahraganya Asik-asik Banget Teteh KKM-nya Banyak Pisan Parah Banget Rame Banget Jadi Kalian Jangan Lupa Buat Daftar Tadi Kang Teteh Udah Pada Maparin Dan Untuk Yang belum Absen Balik lagi Yang baru Dateng Tolong Jangan lupa Absen Boleh Akang Teteh Panitia Dikirim lagi Linknya Di Zoom chatnya Panitia Afro Biasanya Mengirim Link Absen Karena Kalau Akan Dicari Sudah Dicat Belum Masih Oke Masih Ditunggu Ya Akang Teteh Panitia Biar Keserta DJFW Pada Absen Dulu Gimana nih Abis pemaparan Tadi Rame banget Emang Kang Pedro Ini Asik Sekali Apalagi Yang Mahadigana Mahadigana Itu Kayaknya Paling Asik Teteh Semuanya Asik Tergantung Minat Bakat Kalian Jadi Kalau Kalian Emang Pengen Masuk Ke Berbagai KPM Asalkan Bisa Mengatur Waktu Manajemen Time Manajemen Untuk Teh Afro Bisa dikirimin Jangan ke Private chat Tapi ke Everyone Ternyata Ke private chat Agak Ada seset yang Diomong Jangan Sampailah Teh Karin Ada forum Dalam forum Yang gitu Oh iya Betul Nah Udah nih Udah dikirim Teman-teman Yang belum Absen Boleh banget Ya Teh Afro Tadi salah Kirim Langsung Aja Diisi Absen Dan Untuk Teman-teman Yang mau Daftar Gimana Lim Nah Untuk Pendaftarannya Bisa diisi Di form Yang sudah Dikirim Juga Tapi Kita Karena Masuk Ke Sisi 2 Niteh Karin Paswornya Pun Kita Berubah Menjadi Umum Muda Bisa Dilihat Ada di kolom Chat Dan itu Gunakan huruf Kapital Semuanya Umum Muda FKG banget Ya Ini DJFW Yo pada daftar Pagi tadi Udah denger Kan Pengaparannya Dari KKM KKM Olahraga Jadi siapa Tahu Udah ada Kebuka Oh kayaknya Aku mau Olahraga Ini deh Olahraga Itu deh Mantap Ini juga Boleh banget Ini Oke Kita next Sekali ya Teh ya Boleh Next dulu Ke acara Selanjutnya Yang gak kalah Serunya juga Nih Kang Apa tuh Teh Kan kalo tadi tuh Udah ada tuh KKM Olahraga Kebakan Cowok-cowok Sekarang Kita masuk Ke KKM Seni Tapi Sebelum itu Ada yang udah Senyum-senyum lagi Nih Pani coba Moderatornya Oh moderatornya Kita Kita Kulit-kulit dulu Mungkin Segodang prestasi Yang dimiliki oleh Moderator KKM Seni sekarang Iya Jadi KKM Seni sekarang Itu Dikabarkan adalah MC Kondang 2020 Katanya Asik banget Ini kayaknya ya Ikonik Bagi angkatan 2020 Moderatornya ini Iya betul banget Udah senyum-senyum Langsung dipanggil aja Kali Kang Halim Oke Kita panggil Moderator Untuk Talkshow Sisi berikutnya Kepada Sherina Dipersilahkan Halo Semua Halo Akang PT MC Gimana kabarnya nih Gimana Baik Baik Halo semuanya Langsung aja Perkenalan diri kali ya Kayak yang udah disebutin MC tadi Kenalin nama aku Sherina Dari Angkatan 2020 Nah kira-kira Kita mau ngapain Di sini Kan tadi udah disebutin nih Sama Kang MC Dan TT MC nya nih Oke Halo Jadi Di kali ini nih Aku sebagai moderator Dari KKM Seni Nah KKM kali ini tuh gak kalah menarik nih Teman-teman semuanya Jadi Di FKG Unpat ini KKM seninya lumayan banyak Ada Tari tradisional Ada MD Ada UPM Ada Perkusi Ada PSM Dan juga Ada Saman Nah Sebelum masuk ke Pemaparannya nih Kan kita mending Kenalan dulu gitu Nah Kalau yang tadi Sama Kang Pedro Itu Akang-akang yang keren gitu kan Kali ini Di seni Ada TTT gelis TTT cantik nih Aku panggil aja kali ya Dari Tari tradisional Ada Teh Belfara Halo Teh Halo Oke Lanjut ke Dari MD Ada Teh Evi Halo Teh Halo Oke Dari UPM Ada Teh Pazza Halo Teh Halo semuanya Nah Dari Perkusi Ada Teh Evelin Halo Teh Halo Nah berikutnya Ada Ketua KKM PSM Ada Teh Eca Yang akan diwakilkan oleh Teh Yurina Halo Teh Yurina Hai Oke lanjut Yang terakhir Ada Dari Saman nih Ada Teh Argi Halo Teh Nah daripada Lama-lama gitu ya Keburu penasaran kan Nah kita simak aja Bareng-bareng penjelasan Dari TTT KKM Semi Boleh yang pertama Kita saksikan Pemeparan dari Tari tradisional Pada Teh Belfara Dipersilakan Darihan Rambindan dari Mari Halo semuanya, selamat siang. Aku Belfara Diyo Biasambela sebagai Ketua KKM Tatra. Halo Teh. Nah, KKM Tatra ini atau Tadi Tradisional merupakan wadah PGM-AVKG4 yang memiliki minat dan bakat dalam bidang seni Tadi Tradisional yang bertujuan untuk mengembangkan budaya Tari Indonesia. Nah, untuk kegiatannya, Tatra ini kalau offline kita ada latihan bersama. Nah, latihannya ini kita nggak pakai pelati, jadi kita latihannya bareng-bareng. Terus kita bisa tanpa di acara-acara FKG seperti KMAD, terus ada small motion, terus juga kita lomba-lomba di UNPA, contohnya ada 4C. Terus kalau online ini, kita paling sharing-sharing, setelah bakal bikin konten online. Terus kalau Tatra ini, anggotanya nggak mesti cewek, kalau misalnya kalian cowok, terus suka nari tradisional juga boleh banget ikut. Nah, ini ada video dari Tatra. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tadi, selamat tinggal. Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton